Pernah dengar istilah ada harga ada rupa? Ini sebuah realita yang kita harus jalani. Mau lebih yang baik, harga pun lebih mahal untuk kita bayar. Menjadi sesuatu yang spesial, yang istimewa, harus ada yang diperbuat lebih daripada yang lain. Itu sebabnya pagi hari ini, saya rindu untuk berbagi kelanjutan tiga alasan utama mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Yang pertama, kita memuliakan Tuhan karena dia Allah yang berkuasa. Kisah 10 orang kusta yang dipulihkan Tuhan memberikan gambaran bahwa dia Allah bukan hanya sang penyembuh, tetapi yang mampu menyelesaikan dosa. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia tahu kesembilan orang yang lain itu tidak kembali untuk memuliakan dia. Hanya satu orang Samaria saja yang kembali. Namun demikian, kasihnya itu tidak bersyarat. Keselamatan dia sediakan bagi mereka yang percaya. Nah, di pagi hari ini, ada poin ketiga alasan kenapa kita harus memuliakan dia. Alasan yang ketiga ialah ada berkat istimewa yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengerti untuk berterima kasih. Saudara-saudara, saya bawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Lukas 17 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini? Orang Samaria itu orang yang tidak dipandang. Banyak orang underestimate siapa mereka. Apalagi dari sudut pandang orang Yahudi. Tidak ada harganya orang Samaria itu. Namun demikian, Tuhan tidak melihat status sosial kita. Tetapi isi dari kehidupan dan iman kita. Orang yang dipandang sebelah mata ternyata mampu memberikan reaksi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, yaitu orang Samaria. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika orang Samaria ini tahu ia telah dipulihkan. Dia tidak pergi untuk menjumpai imam untuk pertama kali. Tapi di tengah jalan dia kembali kepada Yesus yang berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu. Dia tahu sumber dari segala hal yang ia perlu. Demikian pula seharusnya saya dan saudara mengerti bahwa kita berharap sama Tuhan bukan hanya sekedar menanti tangannya. Tetapi rindu untuk seluruh kehidupan Tuhan nyata di dalam hidup ini. Karenanya waktu orang Samaria ini kembali. Ia tersungkur. Ia memuji Allah. Ia merendahkan hatinya lewat sikap tubuh yang menyembah Tuhan. Di bawah kakinya ia meletakkan hidupnya. Inilah ungkapan ucapan syukur yang holistik. Banyak kita hanya berterima kasih lewat mulut tapi pikiran dan hati kita sedang berkecamuk ke sana kemari. Hari ini pagi ini kalau kita ingin mendapatkan berkat yang istimewa maka kita harus mempersembahkan hidup ini seutuhnya ke tangan Tuhan. Dengan demikian beralilah kewenangan untuk menentukan jalan hidup. Kita percaya setiap tuntunan yang Tuhan buat tidak pernah membawa kita dalam sebuah keadaan yang terjepit apalagi jatuh tergeletak. Sebab dia berkata masa depan penuh dengan harapan dia sediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Demikian pula firmanya berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya mau garis bawahi segala sesuatu. Di atas kemampuan pikir dan nalar kita. Karenanya kalau kita mau menerima sesuatu yang istimewa dihadap dari Tuhan. Maka persembahkanlah hidupmu sebagai syukurmu atas perbuatan Tuhan. Tahu berterima kasih. Karena semua hal yang Tuhan buat itu baik. Tuhan selalu baik. Dan selalu baik Tuhan selalu baik. Anda yang terbesar. Saya yang terbesar. Saudara yang terbesar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan. 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 Tuhan.